Intro Oke sahabat Toto balik lagi bersama Des Kali ini Des mau bahas tentang fitur-fitur yang dulunya ada di mobil yang harganya 1 miliaran Tapi sekarang udah bisa didapetin di harga yang mungkin setengah, sepertiga kali ya Sepertiga dari 1 miliar Contohnya ada di mobil Honda WR-V yang tipe RS dan ada Honda Sensingnya Cek this out Remote start engine nih disini Nah mobil WR-V ini udah mempunyai fitur tersebut Contohnya kalau kita pakai pastikan dulu mobilnya sudah terkunci Dan tahan tombol yang disini selama 5 detik Cruise control biar kalian tuh tidak perlu menekan gas atau menekan rem Apalagi di mobil ini sudah adaptive cruise control Jadi bisa mengimbangi lah dengan lalu lintas di jalan raya tersebut Terus juga Ada yang namanya land keeping assist Jadi mobil ini bisa menjaga kendaraan tuh di tengah-tengah jalan antar garis gitu Dengan cara dia melihat dengan kamera yang ada di tengah di sepion tengah nih Jadi menembak ke depan dia melihat menjaga kalian biar tidak keluar dari jalur Traction control Nah ini tuh membantu ban anda atau kendaraan anda biar tidak tergelincir ketika ada benda jatuh Kalian harus menghindar dengan cepat Bannya akan menyesuaikan dengan sistem komputer yang ada disini Jadi biar kalian tuh tidak tergelincir terlempar dari jalan gitu mobilnya Auto headlight Fitur ini akan mendeteksi kegelapan dan bakal menyalakan lampunya Jadi kalau mobil masuk ke ruang gelap jadi lampunya nyala nih Terus juga Di tombol samping ini kan ada tombol Ini adalah tombol land watch Nah ini tuh untuk memperlihatkan bagian kiri dari mobil dengan adanya kamera di sebelah kiri Nah itu juga bisa mengurangi blind spot mobil nih Kalau misalnya kalian lagi berkendara Jadi aman lah Fitur auto window ini tadinya hanya ada di mobil Amerika dan Eropa Tapi itu di jaman dulu Nah kalau jaman sekarang mobil kalian pun bisa dipakaiin auto window Dengan cara pakai aksesoris auto project Biar makin canggih, biar makin keren dan biar makin mewah Kita tambahin aksesoris auto project yaitu auto window Biar semua kaca bisa turun dengan otomatis Empat-empatnya Ndi Jadi nggak cuma di bagian supir doang Tapi di penumpang dan penumpang belakang juga otomatis Ditambah lagi fitur ini tuh Bisa menggunakan remote Dengan remote original dari bawaan mobil Sebenernya berguna nggak sih mobil yang dipasangin auto window itu? Ya berguna lah Contohnya nih Contohnya Ketika kalian parkir di luar seperti ini Dan terik banget nih cuacanya panas ekstrim Kalian nggak perlu kepanasan lah di dalam mobil Kalau buka pintu langsung masukkan panas Nah kita bisa buka dulu itu Jadi biarin udara panas keluar dulu Baru kita masuk mobil Nah fitur ini tuh bisa membantu kalian Kalau misalnya kalian kelupaan Waduh Belum ditutup kacanya Tenang aja Kita bisa menggunakan remote untuk nutup juga Jadi auto close Dengan cara klik dua kali tombol lock Tertutup Jadi aman deh Fitur dari auto window system Auto project ini Ada fitur buka cuma 3 cm Dan ini juga bisa repetitif Dengan cara Tutup Buka Tutup Emang nggak kelihatan Tapi kalau dari dalam Coba kameramen Masuk ke dalam Oke di dunia yang canggih ini Kita sebenarnya butuh kecepatan Nah salah satu contoh kecepatan adalah Nge-charge di mobil Karena itu auto project itu bikin Aksesoris USB fast charging Nah di mobil ini sebenarnya Sudah ada slot lighter Tapi kita rubah Kita ganti dengan Aksesoris kita Yaitu USB fast charging lighter Nah disini tuh sudah ada Type C Dan type E Nah Kalau keduanya dipake Tetep Fast charging juga Nah Nggak percaya Kita contohin nih Ayo Mau mobil kalian makin canggih dan terasa mahal Makanya kalian bisa pasang aksesoris auto window system dan USB fast charging ya dari auto project Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan nyalakan tombol subscribe dan loncengnya ya di klik Itu biar kalian tuh tau Tau aksesoris-aksesoris apa aja yang baru dan video-video apa aja yang baru Makanya biar nggak ketinggalan Auto project bikin mobil auto krek Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.